Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Nur Hari ini aku bakal masak curos Sebelum lanjut ke masak, jangan lupa cuci tangan dan berdoa terlebih dahulu supaya makanannya jadi Bahan-bahan yang harus dipersiapkan 20 gram mentega, 2 butir telur, 150 ml air, susu kental manis, 75 gram tepung terigu, gula pasir, dan 3 sendok makanan Minyak goreng Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku Yuk masak Pertama, masukkan 150 ml air ke dalam panci Lalu nyalakan api, panaskan Kemudian masukkan 20 gram mentega, aduk sampai rata Nyalakan api, dengan api paling kecil ya teman-teman Setelah tercampur rata, masukkan 3 sendok makan minyak goreng Lalu api masih menyala, masukkan tepung terigu, 75 gram Aduk kembali Aduk semua bahan tersebut sampai tersampur dengan rata Dan aduk sampai benar-benar kalis Setelah adonan kalis Pindahkan adonan ke dalam mangkuk Lalu, kalian aduk terus menerus sampai adonan dingin Pastikan adonan benar-benar dingin dan tidak ada panas sama sekali Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis Atau tambahkan sesuai selera Aduk kembali sampai rata Tambahkan gula pasir Aduk kembali Terima kasih telah menonton! Nah, persiapkan juga plastik segitiga untuk mencetak curahnya Pecahkan 1 butir telur Masukkan ke dalam adonan satu persatu Aduk sampai tercampur dengan rata Selamat menikmati! Pecahkan telur berikutnya Dan masukkan kembali Aduk kembali dengan adonan Setelah semua bahan tercampur dengan rata Siap-siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan Nah, kalian bisa pakai ujung cetakan berbentuk bintang Cetak adonan panjang-panjang menyerupai curos Supaya lebih memudahkan kalian Ujungnya bisa kalian gunting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk kalian bolak-balikan agar tidak gosong Lalu bisa kalian sajikan juga saus coklat sebagai pendamping untuk makan dengan curosnya Bisa kalian tambahkan pendamping untuk makan dengan curosnya Dan aku menambahkan juga gula pasir atau gula halus di atasnya Jadi deh curosnya! Selamat mencoba di rumah! Semoga resep ini membantu kalian ya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian See you on my next video! Bye bye!